yang bisa kita lakukan kita kan ada ayat-ayat impeachment ya ayat-ayat pemberhentian presiden disitu dikatakan bahwa presiden itu bisa diberhentikan di tengah jalan ya atau kita sebut dengan pemangsulan 6.300 itu utang negara, tidak masuk utang BUMN ya, tidak termasuk BUMN, apalagi kalau digabung sekarang ini akan dijalani oleh presiden sekarang, presiden Jokowi seandainya tidak jatuh di tengah jalan bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peberisa, saya mau nyontek nih lah, jumpa lagi tapi ini perspektif advokat, tapi boleh dong kita copy paste belum didaftarin ke Ditjen Haki kan, jumpa lagi itu ya jumpa lagi, itu masih milik domain publik sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, sore yang cerah ini Alhamdulillah kami bisa berjumpa dengan seorang tokoh nasional Alhamdulillah, siapa lagi, kalau bukan Bang Refli Harun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, amin 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 ya, gitu saja Bang, kalau bilang sehat nanti ada tes yang lain nanti dianggap berita bohong nanti ya, kalau saya bilang amin amin kan nggak ada masalah Alhamdulillah ya Alhamdulillah, amin 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 kan baik, ini adalah Bang Refli Harun kita mau bincang-bincang nih seputar tata negara kita terutama juga tadi ada persoalan yang menarik ada komisaris nih, perlu di training nah beliau ini kan sudah lama menjadi komisaris tentu pengalamannya bisa di-share juga terutama pandangan tentang konstruksi ketata negaraan kita ini saya mau tanya sedikit Bang, karena kita ini lagi gugat presiden mau curhat juga nih yang tim apa? tim TPUA TPUA iya, iya, tepuk tepua jadi kita kan ada problem Bang semestinya kan kalau dalam konstruksi check and balance itu legislatif dengan fungsi kontrolnya kan mengontrol eksekutif sehingga apa yang menjadi aspirasi rakyat itu cukup diwakili rakyatnya sementara kita melihat legislatif hari ini disfungsi khususnya fungsi kontrol dalam mengontrol kinerja presiden dan sisi yang lain presiden banyak yang melihat banyak persoalan persoalan-persoalan itu sebenarnya banyak tapi yang paling spesifik adalah perbuatan tercela presiden menurut Bang Egi perbuatan tercela inilah yang kemudian menjadi pintu seharusnya presiden dikontrol oleh legislatif sisi yang lain legislatif tak menjalankan fungsinya itu dalam konstruksi ketatanegaraan sebenarnya bagaimana yang bisa kita lakukan? kita kan ada ayat-ayat impeachment ayat-ayat pemberhentian presiden disitu dikatakan bahwa presiden itu bisa diberhentikan di tengah jalan atau kita sebut dengan pemalsulan dan syaratnya itu secara garis besar itu dua yaitu melakukan pelanggaran hukum dan yang kedua adalah tidak lagi memenuhi syarat nah melakukan pelanggaran hukum itu berupa pengkhianatan terhadap negara korupsi penyuapan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela nah perbuatan tercela dari semua syarat pelanggaran hukum ini sebenarnya yang paling susah didefinisikan adalah perbuatan tercela sementara atau tidak lagi memenuhi syarat nah kalau tidak lagi memenuhi syarat syarat konstitusional itu kan cuma tiga saja konstitusional itu yaitu satu warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri kita tahu kan banyak sekali orang yang menjadi warga negara asing karena kebetulan dia lahir di sana oh iya iya orang misalnya orang Indonesia lahir di Amerika otomatis warga negara Indonesia eh warga negara Amerika anaknya karena Iyus Soli kan nah yang kedua tidak pernah mengkhianati negara sama seperti tadi ya pelanggaran hukumnya dan kemudian mampu secara jasmani dan rohani nah dalam presidennya mampu secara jasmani dan rohani kan menggagalkan usdur pernah kan jadi calon presiden tahun 2004 nah saya kembali pada perbuatan tercelah ini nah perbuatan tercelah ini tidak didefinisikan secara exactly di konstitusi benar benar terjemahannya ada di undang-undang tapi di undang-undang itu sendiri biasanya hanya di penjelasan perbuatan tercelah itu ya misalnya melanggar norma susila norma agama seperti misalnya judi mabok zina dan lain sebagainya nah itu bukan rumusan yang limitatif jadi rumusannya itu lebar sekali karena itu dalam hal pemanggilan presiden ini tergantung dua hal perspektif politiknya dalam hal ini DPR lalu perspektif hukumnya mahkamah konstitusi kalau dua-duanya klop barulah bisa sidang istimewa MPR kan begitu cuma yang dilakukan oleh tepua ini menarik karena mengajukannya ke pengadilan negeri kan begitu ya saya menilainya ya sebagai bentuk dari kepedulian masyarakat lah ya untuk mengingatkan presiden bahwa ada soal-soal yang harus diperhatikan kira-kira begitu ada diskusi begini ini salah satu terobosan karena begini kalau secara politik rasanya sulit karena DPR sekarang sudah menjadi alat stempel eksekutif dan secara konstitusi ya tidak mungkin sampai ke yudisial ke mahkamah pas itu sih sebelum ada proses politik kan urutannya begitu nah ada terobosan bahwa yang dilakukan presiden itu adalah perbuatan yang melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tercelah dan memang ada beberapa definisi yang diadopsi dari beberapa doktrin nah tadi benar tidak ada definisi limitatif melalui undang-undang di konstitusi pun tidak mungkin dijelaskan namanya juga konstitusi nah perbuatan ini mendorong agar pengadilan negeri yang mengadil perkara perdata menetapkan adanya perbuatan melawan hukumnya saya tercelah sehingga ini mendorong DPR untuk tidak lagi menganggap ini opsi tapi sudah kewajiban hukum karena ada perintah pengadilan sehingga kewenangan DPR termasuk ini kan hak menyatakan pendapat nih ujungnya kira-kira dalam konstitusi konstitusi ketatan negara dimungkinkan tidak ya ini menarik ya sebenarnya bagaimana kemudian putusan pengadilan itu diharapkan mengikat DPR kan begitu tapi kan saya kan harus punya disiplin hukum tata negara benar jadi hukum tata negara itu ada yang teks ya kan jadi ada law on the paper di atas kertas nah law in action ya di dalam praktek sehari-hari sama seperti hukum juga begitu kalau saya mengatakan kalau law on the paper-nya di atas kertasnya ya tidak bisa begitu di atas kertasnya yang namanya DPR itu memang lembaga politik jadi semua keputusan DPR itu pasti perspektifnya politik even misalnya penggunaan hak angket sekalipun karena walaupun katakanlah panitia angket menyatakan terbukti melanggar hukum tapi toh juga nanti akan diserahkan ke rapat paripurna untuk diterima atau ditolak jadi walaupun terbukti bisa jadi tetap saja hak angket itu hal yang sama bisa juga terjadi di MPR walaupun mahkamah konstitusi mengatakan bahwa terbukti kan mahkamah konstitusi mengatakan terbukti dan tidak terbukti saja ketika dibawa ke MPR ternyata tidak berhentikan secara teori bisa saja nah sekarang yang ingin dilakukan teman-teman adalah bagaimana membuktikan ini di ranah pengadilan agar menjadi daya ikat bagi DPR ya sah-sah saja saya menganggapnya sebagai law in practice jadi bukan law on the paper lagi bukan di atas kertas tapi bagaimana secara praktikal karena saya ingat dulu ya waktu kalau tidak salah saya pernah mendengar dari Harun Al-Rasid saya belum ngecek juga ketika dekret presiden 5 Juli 1959 itu dikeluarkan dan kita tahu dekret itu kan membubarkan konstituante memperlakukan undang-undang dasar 1945 membentuk MPRS dan DPAS lalu menambah-nambai anggota DPR jadi DPRGR itu ada orang yang mengugatnya ke pengadilan negeri ada pernah terjadi pernah terjadi walaupun soal dikabulkan dan tidak dikabulkan itu soal lain tapi pernah digugat seperti itu saya ingin mengaitkan dengan supremasi hukum kalau dilihat demikian nyatanya berarti dalam konteks pemakzulannya yang ada adalah supremasi politik bukan supremasi hukum bisa dikatakan demikian jadi kalau di dalam pemakzulan kita itu memadukan antara forum privilegiatum dengan proses impeachment jadi forum privilegiatum itu seperti zaman konstitusi RIS atau UUDS UUDS tepatnya jadi forum privilegiatum itu pemberhentian itu semata-mata melalui ranah hukum tapi impeachment itu ranahnya politik nah kita memadukan ranah politik dan ranah hukum tetapi ini adalah two side in one coin dua sisi dari mata uang yang sama ranah politik tidak bisa berjalan sendirian ranah hukum juga tidak bisa berjalan jadi double track satu paket double track sebagai contoh misalnya begini ketika DPR mengatakan tidak ya kan MK gak bisa menggelar sidang benar ketika MK mengatakan tidak terbukti DPR gak bisa melanjutkan benar begitu MK mengatakan terbukti baru bisa dilanjutkan tapi soal berhenti atau tidak MPR terserah kalau dilihat konstitusi-konstitusi saya bisa menyimpulkan dan lain tolong dikoreksi bang itu kuat sekali presiden sekarang ya sistem presiden sekarang iya memang kalau kita bicara tentang sistem presidensi itu memang jabatan presiden itu adalah jabatan yang primus interpars jabatan orang nomor satu dan memang dimaksudkan bahwa jabatan presiden itu kuat sebagai imbangannya ada pembatasan masalah jabatan presiden nah ini yang membedakan dengan parlementer parlementer kan gak punya pembatasan masalah jabatan makanya tidak heran beberapa kepala pemerintahan di negara Eropa Barat sangat lama pemerintahnya legendaris seperti Margaret Thatcher ya kan kemudian Perdana Menteri apa kanslir Jerman sekarang ya kan sepanjang dikendaki parlement gitu aja ya bukan dikendaki parlement sepanjang dia memenangkan komilu kontestasi dan koalisi dia menguasai parlement jadi di antara mereka aja nunjuknya dan biasanya memang pimpinan pimpinan partainya yang akan menjadi Perdana Menteri kan begitu ada narasi yang disampaikan bagi yang tetap ingin mempertahankan kepemimpinan presiden dalam hal ini Pak Jokowi misalnya untuk diminta bersabar jika kontestasi berhasil tapi gerakan yang lain mengatakan sampai hari ini saja dalam tanah betik ya kerusakan yang ditimbulkan sudah luar biasa utang sudah 6.300 per maret triliun secara konstitusi 6.300 itu utang negara tidak masuk utang di luar tidak termasuk BUMN apalagi kalau digabung mekanis pesa ketatanegaran bagaimana kalau desakannya untuk mundur dan ada jiwa kesatria untuk mengundurkan diri sebenarnya selesai persoalannya kalau tidak apakah dalam tanda betik konstitusi memaksa kita untuk ya apapun adanya kita terima begitu sampai selesai jadi gini yang jelas ya saya mau bicara tentang hal-hal yang sifatnya konstitusional saya bilang pemberhentian seorang presiden itu bisa atau pergantian ya itu bisa dengan tiga jalan dan tiga jalan itu pernah dipraktekan semua pertama jalan yang normal jalan yang normal itu adalah pergantian melalui pemilu atau pilpres sudah terjadi kan zaman SBY ke Jokowi yang kedua impeachment impeachment sudah pernah terjadi terhadap Bung Karno Gusudur juga nah yang ketiga itu jalan pengunduran diri pernah dilakukan oleh Pak Harto jadi tiga jalan konstitusional ini diwadahi semua dalam pasal-pasal konstitusi jadi antara pasal pokoknya kalau kita mau lihatnya pasal 6 pasal 7 pasal 8 itu semua ada nah ini kan persoalan ini adalah kondisi fakta yang bisa memenuhi unsur yang ada di norma normanya demikian ada faktanya mungkin debatable lah bagi yang ini persoalan barunya adalah desain konstitusi ini memang sengaja didesain demikian atau memang sebelumnya belum terpikirkan kondisi yang hari ini terjadi sebagaimana dulu kan kenapa kita perkuat presiden kan karena ada proses MPR yang bisa mengendalikan politik sehingga kapanpun MPR mau ganti presiden suka-suka dia kalau sekarang kan langsung jadi presiden bisa punya legitimasi langsung dari rakyat nah mengenai kondisi hari ini sebelumnya apakah terpikir atau ini bagian dari desain justru desain konstitusi yang dibentuk hari ini adalah untuk menghindarkan agar presiden tidak cepat jatuh sebenarnya kenapa begitu karena sebelum SBY kita tidak punya presiden yang masa jabatannya lengkap Soekarno dijatuhkan di sidang istimewa 67 Pak Harto dipaksa mengundurkan diri Habibie hanya menggantikan dan mestinya menggantikan sampai 2002 tapi dia berbaik hati tahun 1999 dia gelar pemilu Gus Dur dijatuhkan juga Megawati hanya melanjutkan sisa masa jabatan baru presiden SBY yang paripunan tuntas dua periode lagi nah hal yang sama sekarang ini akan dijalani oleh presiden sekarang presiden Jokowi seandainya tidak jatuh di tengah jalan ya jadi dia dua periode jelesa sekali lagi seandainya tidak jatuh di tengah jalan baik ada syarat seandainya tapi kalau ada syarat lain ternyata ada perubahan konstitusi menambah periode jabatan menurut Bang Refu wah itu kalau saya bicara dengan disiplin ilmu hukum tata negaranya kalau ada perubahan seperti itu maka perubahan tersebut tidak berlaku kepada yang menjabat harusnya oh tidak tidak ditarik mundur periode yang lalu sudah selesai karena ibaratnya presiden Jokowi itu kan menjabat dengan kontrak dua kali masa jabatan jadi harusnya dia tidak boleh lagi meskipun diubah konstitusi jadi tiga periode iya mestinya tidak boleh lagi itu sama seperti misalnya hakim konstitusi kan hakim konstitusi diangkat untuk masa jabatan lima tahun tiba-tiba di tengah jalan dijadikan 15 tahun nah harusnya mereka selesaikan dulu masa jabatan yang lima tahun tersebut baru ditambah baru mereka daftar lagi baru nyung berarti kayak PKWT-PKWT kalau dalam kontrak kerja itu pun kalau mereka tidak terhalang lagi kalau mereka sudah dua periode sudah sudah selesai ya karena mereka akan kontrak masa lalu soalnya begini kalau misalnya mereka mau nambah lagi maka masa jabatan mereka tidak 15 tahun nantinya ya kan misalnya mereka sudah dua periode katakanlah misalnya Pak Palguna tambah dengan dua periode tadi berarti iya kan Pak Palguna mau daftar lagi untuk 15 tahun kan gak mungkin dia cuma 5 tahun ketika dilantik kan 15 tahun juga kalau yang dua periode kemarin tidak dihitung ya berarti dia bukan 15 tahun 25 tahun ini pemikiran saya begitu jadi kalau mereka sudah menjalani dua periode harusnya mereka tidak lagi mencalonkan diri karena sudah terhalang pertanyaannya adalah bagaimana kalau dia baru satu periode boleh nah begitu dia satu periode nasib dia baik dia ikut lagi untuk yang 15 tahun tapi sekarang ini kan tidak begitu langsung dikasihkan 15 tahun semua bonus bonus kalau begitu ada adegium katanya adegiumnya hukum itu ya alat kekuasaan sehingga sepanjang kehendak politik menghendaki bisa jadi aturan kira-kira makanya saya bilang law on the paper law in action ya kan jadi yang saya katakan ini adalah kan ibaratnya pakem-pakem hukum tata negaranya tapi dalam praktek kan kadang-kadang tidak begitu kayak misalnya masa jabatan hakim MK kalau saya mengatakan harusnya ada masa peralihan jadi mereka yang sedang menjabat menyelesaikan dulu masa jabatannya kalau yang sudah dua periode case close kalau yang masih satu periode masih punya hak lagi untuk nyalon tapi nyalon berikutnya 15 tahun ya itu nasib dia kan soal terpilih apa enggak kan tidak rollover kayak sekarang ini iya tidak rollover sekarang saya mau fokus ke kontrol kekuasaan kan ide memisahkan kekuasaan termasuk membatasi masa jabatan baik legislatif SQT Judikat itu ada ide apakah memang tidak ada jalan lain mekanisme lain untuk mengontrol agar kekuasaan tidak disalahgunakan sehingga harus dengan periode jabatan maksudnya begini bagaimana kalau terjadi ternyata orang tadi bagus qualified dan dia ternyata dua periode juga bagus dan dalam tanda betik konstitusi ditaati dan bisa lanjut apakah tidak memungkinkan kan persoalannya kan adalah penyalahgunaannya sementara penyalahgunaannya tidak ada apakah memang tetap harus juga diputus nah itu kan tergantung perspektif membangun negara itu jangan tergantung orang membangun negara itu harus membangun sistemnya kalau kita rely on bersandar pada orangnya maka orangnya itu bisa changeable berganti-ganti ya hari ini kalau kita dapat yang baik kalau yang tidak dapat yang baik bagaimana dulu Pak Harto misalnya awal-awal baik dianggapkan tapi begitu sudah berkuasa lama fasted interest to some extent Presiden Jokowi juga begitu kan awal-awal wah kita contoh misalnya dalam hal membentuk kabinet menyertakan KPK kan dikasih tinta merah tinta kuning tinta hijau kan begitu begitu periode kedua nggak ada lagi KPKnya yang di tinta merah ya KPKnya di strike berikutnya misalnya dulu tidak boleh ada rangkap jabatan ketua partai pilih mau ngurus partai atau ikut kabinet maka Pak Wiranto mengundurkan diri kan sebagai ketua umum Hanura tapi pada menjelang-menjelang periode pertama saja nggak ada Erlangga Hartarto direkrut tetap boleh jadi ketua umum partai kemudian Idrus Marham tetap boleh jadi sekjen malah tragis dijadikan tersangka kan begitu sekarang berapa coba ketua partai Prabowo Subianto ketua umum part P3 ya kan kalau itu dilembagakan dalam sebuah norma megawati juga sekarang juga jabatannya rangkap-rangkap juga kan kalau tadi subjektifitas orang presiden yang memisahkan antara ketua dan pejabat negara kemudian diminta mundur kalau secara konstitusi dilembagakan kira-kira bagaimana ya sebenarnya boleh aja dilembagakan diatur di dalam norma yang tidak boleh rangkap jabatan karena begini kalau dia rangkap jabatan misalnya gini sistem pemerintahan presidensil itu tidak seperti sistem pemerintahan parlementer dimana kalau dalam sistem pemerintahan parlementer itu parti ID yang muncul jadi ketika mereka membentuk koalisi itu maka koalisi itu adalah koalisi dari pikiran-pikiran partai tapi dalam sistem pemerintahan presidensil tidak begitu presiden lah yang punya visi dan misi nah sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya visi dan misi presiden itu berbeda dengan partai menterinya kan agak repot padahal dia ketua umum partai belum lagi misinya misi ketua umum partai itu memenangkan pemilu berikutnya karena itu dia harus bersosialisasi selama 5 tahun nah misi seorang presiden ya mensukseskan pemerintahannya yang dibantu oleh menteri jadi dalam tanda kutip menteri itu pasti korupsi minimal korupsi waktu karena ada konflik kepentingan visinya beda saya pernah mengikuti misalnya sosialisasi seorang menteri ada acara sosialisasi pemilu saya di undang tidak tahu-tahu waktu itu di Sulawesi di Kendari atau Sulawesi Tengah lupa saya antara Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara acaranya itu harusnya kan cepat acara sosialisasinya itu tapi sang menteri ini enggak dia disambut oleh anggota partainya mulai dari tangga pesawat dibawa kemana-mana baru jam setengah 10 sosialisasi itu berjalan setengah 10 malam padahal ya orang udah tidur semua kan ketika saya dapat kesempatan berbicara setelah sang menteri berbicara pesertanya mungkin tinggal 5-6 orang aja kenapa orang udah ngantuk capek kan dan menteri sudah bicara sehingga mereka enggak mau lagi dengar yang lain padahal menteri kesitu dibiayai oleh negara eh dibiayai oleh sosialisasi tadi bisa numpang ini dong hitung-hitung kampanye dengan dibiayai negara oh iya makanya dalam banyak kesempatan yang namanya apa conflict of interest ini sering sekali terjadi oke ini kita agak rehat yang agak berat ini kita masuk ke komisaris ya tadi iya peringatan komisaris apa memang butuh seorang komisaris itu di training dulu atau bahkan tak layak masak komisaris di training terus dia kerja apa ini perspektifnya Bang Revy yang juga pernah jadi komisaris pelindung tapi syarat menjadi komisaris mau tau enggak syaratnya apa itu harus kalau saya tapi paradigma ini belum dipegang oleh pemerintah pemerintah masih menganggap BUMN itu milik nenek moyangnya syarat menjadi komisaris itu adalah yang pernah terlibat dalam suksesi pendapat abang terkait itu bukan suksesi tim sukses tim sukses boleh deh ha 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!